Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dalam pertemuan ini, Eiger berkomitmen untuk terus menambah produksi yang terbuat dari material terbarukan. Caranya adalah dengan memaksimalkan penggunaan polyester daur ulang dari limbah botol plastik, kain dari serat kayu, katun organik, hingga penggunaan bambu sebagai material yang diambil dari alam. Sandiaga Uno pun mengatakan terdapat kesamaan visi misi kementerian yang dia pimpin dan Eiger. Selain itu juga beberapa capaian Eiger yang telah dilakukan sejak pandemi perlahan meredah. Satu di antara pembukaan toko internasional pertama Eiger di kaki gunung Eiger di Swiss, Ronny Lukito pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas apresiasi pemerintah Indonesia yang terus mendukung Eiger menjadi perusahaan yang lebih baik dan bertanggung jawab. General Manager Product and Sustainability Project Leader Eiger, Harimula Muharam, menyebutkan pada 2022 ada 14 persen dari seluruh produk yang diproduksi terbuat dari material terbarukan. Dalam pertemuan ini Immanuel Wirajaya selaku Direktur Eiger Adventureland mengatakan di kawasan ekowisata bertaraf internasional sedang dibangun Eiger di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor. Eiger Adventureland merupakan proyek ekowisata yang mendukung kebangkitan perekonomian pariwisata di Indonesia terlebih seusai pandemi perlahan meredah. Di Eiger Adventureland ini sedang disiapkan jembatan gantung dan kereta gantung yang menjadi satu di antara yang terpanjang di Asia Tenggara dan akan menjadi salah satu ikon utama pariwisata Jawa Barat. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 kunjungan ya barusan tiba di Eiger Store ya Eiger Store di Jalan Sumatera Kota Bandung beliau tadi disambut oleh pemilik Eiger dan langsung diajak untuk melihat-lihat ya sejumlah produk Eiger yang ada di toko ini dan barusan keliling-keliling di toko ini melihat beberapa produk Eiger ya dan sekarang Sandiaga Uno bersama rombongan ini masuk ke ruang tengah atau ruang pertemuan ya ruang pertemuan di ruang tengah ini namun sepertinya media tidak diperkenalkan untuk masuk ke area tengah gedung Eiger ini oke ribunus demikian dulu yang bisa saya informasikan dari kunjungan menteri pariwisata Sandiaga Uno di Eiger Store ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol